Intro Dilansir dari Gelora Redko Muak dan dengan ketidakadilan sejumlah jenderal purnawirawan siap kawal kedalatan rakyat Dalam sepekan ini tudingan ketidaknetralan penyelenggara pemilu yang diduga berpihak kekubu Botahana melahirkan gelombang aksi demonstrasi di gedung KPU dan Bawaslo menuntut pengusutan kecurangan pemilu dan dihentikannya situng KPU yang dituding banyak melakukan kesalahan data Dari informasi yang diperoleh pada Rabu 15 Mei guna mengantisipasi pengumuman pada 22 Mei nanti Sejumlah jenderal purnawirawan dan tokoh nasional berkumpul bersama Capres Prabowo Subianto untuk menjaga kedalatan rakyat terutama menjaga kemenangan Capres-Capres Prabowo Sandiaga Pertemuan jenderal-jenderal purnawirawan yang dihalat pada Senin 13 Mei kemarin itu dihadiri oleh Capres Prabowo Subianto, Haris Sudarno, Syamsir Sregar, Imam Sufaat, Muzani Syukur, Tejo Edy, Joko Subroto, Romulo Simbolon, Burhanuddin Amin, Bakri Abdullah, dan Sofyan Cakob Selain jenderal, sejumlah tokoh lain juga turut serta di dalamnya seperti Ekonom, Ihsanuddin Nursi, dan Wawatka Dari informasi kepada redaksi disebutkan dalam pertemuan itu dibahas berbagai hal strategis bangsa saat ini dan ke depan Dengan tetap memegang teguh, sabta marga, dan tangguh berkeyakinan pada persatuan Indonesia peserta penelituan mendukung penuh dan selalu siap bersama perjuangan dan kejuangan Prabowo Subianto Dalam sikap menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan kedalatan rakyat serta kemanusiaan yang bermartabat maka kecurangan, perampasan hak kedalatan rakyat, dan ketidakadilan tidak bisa dibenarkan Ujar Sumber Akurat News Dalam pertemuan tersebut Tidak ada kata menyerah dalam berjuang hingga ke titik darah penghabisan Sampai dengan tegaknya kedalatan rakyat, persatuan Indonesia, dan keadilan Tambahnya, sementara itu Capres Prabowo Subianto mengatakan Dialog terbuka demi menjaga kepersatuan Indonesia bukan hal yang mustahil Namun tidak berarti menihilkan kedalatan rakyat dan menyerah pada kecurangan dan perampasan hak kedalatan rakyat Rakyat sudah muak dan marah dengan ketidakadilan dan kesaliman Saya sudah mewesiatkan jiwa raga dan harta mendasai untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia Tegas Prabowo Subianto Oleh karena itu Prabowo menyiapkan diri untuk turun ke jalan pada tanggal 22 Mei 2019 nanti Memimpin langsung aksi yang disebutnya sebagai aksi menjaga kedalatan rakyat Indonesia dari kecurangan pemilu 2019 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.